Hai selamat datang di Belanja Nesia channel kita akan melanjutkan tutorial ini tentang banner di Adobe Illustrator tampilannya seperti ini nanti kita akan bagikan untuk filenya kita langsung pada pembahasannya disini teman-teman silahkan anda buka dulu Adobe Illustrator nya masuk aja kepada file new setelah itu silahkan dimasukkan untuk dan untuk tingginya 10 cm saja ini perbandingannya untuk satu berbanding dua kalau sudah tekan create dan setelah itu kita buat disini ya untuk kampasnya dengan menggunakan huruf M atau menggunakan rectangle disclaimer aja teman-teman jadi yang saya ketik nanti akan tampil ya di sebelah kanan bawah jadi teman-teman silahkan dilihat aja seperti itu ya Oke saya akan lanjutkan ini sama ukurannya 20 ke 10 Oke setelah itu silahkan disimpan di tengah ya Oke dan selanjutnya kita buat kembali untuk eh bagian space area nya aja ya di sini offsetnya 0.1 ya dengan tanda minus supaya si offsetnya kedalam Oke lanjut ini yang belakangnya teman-teman dihilangkan untuk bagian outline nya dan kita masukkan warna eh abu-abu aja teman-teman nah seperti ini kita kunci lanjut disini tinggal dikasih nah seperti itu Oke jadi kita udah punya ini warna putih nanti kita akan dibuat menjadi menjadi warna abu dibuat menjadi warna putih Oke sekarang kita akan buat eh sobekan kertasnya ya teman-teman menggunakan pen tool jadi bagian pen tool ini diklik aja dulu dua kali disini ada fidelity dan juga within ya teman-teman maksudnya ini eh dibuatkan secara simpelnya ya artinya si garisnya itu lebih banyak menggunakan angkor ya jadi pilih yang paling bawah seperti itu kita gambar aja teman-teman ya dengan warna outline hitam di drag aja ya seperti ini oke menanjak ke kiri musim ini ke kanan ya Nah seperti itu lalu kita lihat disini masih eh belum kelihatannya untuk efek kertasnya maka kita bisa menggunakan pada efek distort dan transform ada efek efek rogen nah ini teman-teman jadi efek rogen ini adalah efek seperti sobekan-sobekan ya seperti itu yang tidak beraturan termasukkan disini untuk angkanya nol koma atau titik ya barangkali teman-teman nanti kalau tidak bisa berarti titik 0,1 nah seperti itu ini adalah untuk detailnya ya jadi bisa dilihat nanti detailnya teman-teman ini nah kalau misalkan kurang besar bisa tambahkan lagi 0,2 misalkan nah seperti itu oke silahkan disesuaikan ya tekan preview untuk melihat hasilnya nah seperti itu nah ini eh di copy aja teman-teman ya setelah di copy nah ini kan di drag sambil tekan art lalu dihilangkan setelah itu teman-teman ini masih ada efeknya ya bisa lihat di bagian appearance ada rogennya masih ada berarti ini ada efeknya nah ini dengan efek dan tanpa efek Oke ini tinggal dibuat aja dua ya seperti itu digeser nah ini teman-teman setelah digeser si rogennya itu dibedakan aja nah untuk ininya dan juga untuk eh bagian dari keruncingannya teman-teman 0,1 kita bisa kasih ini adalah 0,15 misalkan nah seperti itu oke rinciannya juga boleh nah kita udah punya teman-teman dua buah garis dengan efek rogen ya oke setelah itu eh silahkan diseleksi semuanya yaitu bagian yang atas dan juga bagian yang bawah selalu disiapkan bagian bagian yang bawah yang ini di copy dan dipaste ya ctrl F supaya ada di atas itu kita di bagian dihilangkan saja dengan ctrl 3 nah itu untuk cadangan mau tahu nanti kita diperlukan jadi tidak usah dibuat lagi teman-teman nah disini teman-teman jadi efeknya itu belum permanen ya kita ubah aja si efeknya ini kita maaf kita kopikan dulu ke atas nah yang ini kita objek lalu ada expand nah disini teman-teman kalau di expand si efek yang tadi menjadi bagian dari objek itu sendiri ya Oke jadi pilih menggunakan shape builder ya nah ini tinggal diklik aja teman-teman dikasih dulu untuk warnanya misalkan warna abu biar kelihatan ya Nah satu dua dan tiga nah seperti itu ya ini dibuang aja dan bagian yang bawah kita kasih warna putih teman-teman dengan lipatan nah es maaf nah 12 nah seperti itu kalau sudah kita bisa dihilangkan outline-nya dan coba kita kasih untuk efek dari starlight ada drop shadow nah yang ini eh bisa untuk angka-angkanya agar si drop shadow nya itu membayang pada bagian ke atas ya jadi tekan oke dulu nah yang ini kan tidak membayang jadi kita naikkan aja yang duanya teman-teman ke atas caranya dengan kontrol kurung kurawah kanan nah seperti ini ya ini jadi ada seperti lipatan ke atas kita udah punya teman-teman sekarang tinggal kita buat satu lagi ya dengan file yang tadi nah ini diusahakan kemiringannya harus tetap sama ya supaya terlihat balance oke iya seperti itu kita geser aja nah lakukan hal yang sama seperti yang tadi ya jangan lupa yang ini di copy nah kalau saya seperti itu barangkali nanti kita butuhkan lagi kita masuk objek expand nah lanjut pada yang ini ya lakukan seperti yang tadi berarti kita bisa menggunakan shape builder tapi sebelumnya ini jangan sampai ada yang keluar atau masuk ke dalam maksudnya masuk ke dalam bisa gunakan eraser teman-teman kita perbesar dulu erasernya nah seperti itu oke tidak apa-apa ya berubah sedikit juga mau sebentar ini ke hapus ya oke ya kalau sudah kita buat yang tadi ya nah disreksi lalu kita gunakan shape builder ya dipilih warnanya warna abu saja untuk fillnya atau warna putih langsung juga boleh ya seperti yang tadi jadi tidak usah dibuatkan kembali diset aja disini nah satu dua nah seperti itu tinggal kita gunakan stylize yang ada ya ini dari dua objek yang tadi kita pilih efek lalu ada stylize ada drop shadow nah ini terlalu pekat ya teman-teman atau terlalu kuat ya kita coba di oke kan dulu karena nanti masih bisa di edit ini simpan paling atas nah seperti itu kita edit bagian stylize nya di bagian drop shadow kita masukkan 25 misalkan kita previous dulu dan untuk blur nya terlalu blur oke 0,1 saja kita tambahkan blur nya sama 0,1 nah seperti itu oke kita preview oke yang ini juga sama drop shadow kasih 0,1 0,1 yang ininya 25 boleh nah seperti itu nah sampai sini untuk lipatan kertasnya sudah sudah kita buat ya kita tinggal menuju ke bagian yang lainnya nah selanjutnya warna belakang kita kasih warna merah saja untuk fill nya tanpa outline warna yang ini tetap di warna putih teman-teman nah kita ambil maksudnya yaitu yang ini nah ya ini ambil saja warna putih jadi boleh untuk shadow nya di expand aja jadi berpisah seperti itu ya tinggal di ungroup ctrl shift G jadi antara efek yang dari shadow dan itu sudah berpisah biar kita mudah mengolaknya nah ini sudah warna putih teman-teman selanjutnya kita masukkan dari efeknya ya nah saya simpan disini maksud saya efeknya yaitu dari teksturnya nah ini saya ambil dari unplus.com teman-teman kita putar aja oke lalu kita simpan dipastikan ini dominan pada tekstur dan memenuhi seluruhnya ya nah yang ini seperti ini nah ini satu misalkan jangan sampai ada yang terbuang dan di bagian atas juga sama ya kita bisa perkecil dulu oke kita simpan di area paling bawah dengan kontrol kurung-kurawal kiri ya dan untuk yang ini teman-teman yang dua objek ini nah yang ini teman-teman jangan lupa di copy dulu ya ctrl c oke lalu kita clipping mesh ya ini teman-teman ya kita klik kanan aja lalu ada make clipping mesh sebentar itu peri komplek katanya nah ini sudah masuk ya untuk teksturnya nah yang ini juga sama kita ctrl F nah ini jadi ada satu lagi oke yang ini kita kunci dulu biar tidak mengganggu lagi yaitu dengan make clipping mesh nah tidak apa-apa nah ini jadi teksturnya sudah ada lakukan hal yang sama untuk tekstur yang di bagian atas ya ini tinggal kita diturunkan aja nah seperti itu oke kita kunci kita copy kita copy ini kunci lagi masuk make clipping mesh satu ya di sini di ctrl V lagi hmm make clipping mesh nah seperti ini ini teksturnya sudah masuk teman-teman teman-teman lalu kita di save aja ya di bagian belakangnya yang ini kita ganti menjadi warna putih nah sekarang sudah bisa kontras teman-teman yang merah ini kita buat gradient ada di gradient nah di sini ya ada di gradient mode yang ini kita buang aja dulu jadi hanya menggunakan warna merah dengan warna merah bisa lebih tua atau warna merah lebih muda teman-teman jadi fokusnya itu gradientnya harus berbeda ya seperti ini atau teman-teman bisa ditarik lebih tua jadi pada objek yang sebelumnya itu menjadi center nah ya nah seperti ini oke kita bisa atur nanti pada objeknya itu akan tepat di dalam modelnya teman-teman atau di dalam contoh sepatunya ini sudah ini kita hilangkan dulu maksud saya ini kita hilangkan nah seperti ini untuk backgroundnya saya rasa sudah cukup tinggal kita ada kunci dan masukkan untuk di bagian belakangnya itu ada background orang yang sedang olahraga oke tinggal kita masukkan untuk model dari sini ya kita tarik aja ke dalam ilustratornya nah ini simpan di paling bawah nah diantara warna merah ini teman-teman teman-teman nah disini kita bisa diatur ya teman-teman ke paling bawah kita buka dulu kuncinya nah yang ini ke kontrol kurung kurawal kiri disesuaikan ya untuk angle-nya teman-teman nah kita masukkan di paskan dulu aja kalau sudah yang ini di copy ctrl c ctrl p jadi ada dua seperti itu oke ini bisa diputihkan tanpa outline dan dipilih untuk di clipping mesh teman-teman nah seperti itu ini sudah ada ya clipping meshnya lalu masuk pada menu transparansi dan dipilih disini ada multiply nah seperti ini atau teman-teman bisa menggunakan yang lain ada screen juga ada ada overlay juga ada tapi biasanya saya menggunakan multiply untuk warna yang lebih gerak bisa diatur untuk opposite-nya teman-teman nah seperti ini kurang lebih oke kalau sudah kita masukkan tulisannya dulu disini ya nah tinggal klik aja misalkan sport online store oke sport ini satu kita perbesar nah online oke satu lagi store nah sekarang kita akan mengelola eh tulisannya dulu ya jadi yang di belakangnya ini bisa kita kunci seleksi dengan control 2 nah yang ini kita simpan di tengah dulu teman-teman distribusinya oke dengan huruf kapital masuk pada menu tipe ada cash change nah seperti ini kasih warna putih silahkan dipilih tulisan dengan aksen tebal nah disini aksen tebal biasanya saya menggunakan oswal teman-teman ini ada oswal medium light ya kalau yang bagus semi-ball juga bisa oke nah pada bentuknya disini tentu berbeda dalam eh lebarnya nah kita bisa menambahkan dengan alt kanan nah seperti ini oke supaya si objeknya itu bisa sama untuk lebarnya tetapi beda eh maksud saya tetapi eh tetap ukurannya sama oke nah seperti ini nah kalau sudah saya selalu menyimpan untuk backupnya mana tahu nanti diperlukan kembali oke simpan di tengah dulu silahkan di group dan dibuat miring di sini ada sear ya sear tool nah seperti ini teman-teman oke dimiringkan kurang lebih sama dengan kemiringan yang di daerah paling bawah nah seperti ini online store misalkan kita simpan bisa menggunakan outline-nya saja seperti ini ya atau menggunakan fill juga boleh nah kita coba menggunakan outline-nya saja kalau sudah teman-teman kita lanjut ke nanti ini adalah untuk background-nya ya nah kita lanjut ke dalam deskripsi yang ada di sebelah kiri nanti oleh teman-teman ini bisa digunakan dengan kata atau tagline yang ada di tokonya masing-masing oke kita drag aja oke online store oke jadi online store ya seperti itu yang ini kita hapus pornya kita kebawahkan ini untuk deskripsi dari produknya teman-teman nah yang ini kita perkecil kita ubah tulisannya menjadi tulisan nah yang ini misalkan untuk tipenya diganti cache-nya menjadi title cache nah jadi seperti ini maksud saya oke kita perkecil dulu nah online store nah dengan sport oke sepatu sport ya kita perkecil lagi nah ini untuk deskripsi dari produknya teman-teman supaya kontras ini kita tambahkan warnanya oran atau kuning teman-teman yang jelas harus kontras ya nah seperti ini kurang lebih lalu kita tambahkan deskripsi di bagian kanan seperti ini nah ini fontnya ya karena harus diganti dengan kalibri misalkan oke kita pilih oh maaf nah kita pilih kalibri aja nah yang ini kita buat lebih luas dulu ya untuk deskripsinya nanti ini kalibri fontnya kalibri medium aja teman-teman atau reguler ya kita kita kurangi disini untuk angkanya sekitar 5 coba nah maaf yang ini harusnya 5 kita perkecil dulu oke saya rasa kurang besar nah sekarang tinggal kita disesuaikan dulu untuk kotaknya nah seperti ini oke ini ini adalah untuk deskripsinya ya kita kasih warna putih untuk deskripsinya sebentar oke oke nah disini teman-teman jangan terlalu menggantung ya artinya harus masuk semuanya seperti kalimat yang tuntas nah seperti ini oke kita rapihkan dulu nah sekarang tinggal kita kasih tombol ya putih nah seperti ini mau kotak silahkan mau melingkar juga boleh jangan terlalu besar disesuaikan dengan porsi dari teksnya nah misalkan seperti ini oke kalau desa sudah cukup tinggal kita masukkan teksnya ya nah yang ini shop now atau order now boleh order now oke fontnya diganti nah font yang ini order now naikkan ke atas bisa dipilih dengan warna merah perbesar oke kasih kalibrinnya yang ball aja nah seperti itu nah ini adalah untuk teksnya teman-teman kita simpan di tengah aja ini juga sama tinggal di group dulu kita bisa di kelola disesuaikan kalau sudah di group menjadi lebih mudah oke nah sekarang kita ke bagian yang lain yaitu di bagian bawah untuk online sosial media teman-teman ya kita simpan aja disini tiga buah lingkaran seperti itu oke nah ini untuk disebelah kiri dan untuk logo teman-teman bisa dimasukkan di sebelah kanan atas disini ya nah disini bisa ditulis aja yang ini tinggal di copy ke atas nah dipaste aja tulis disini your logo your logo dengan L nya besar dan juga Y nya besar nah di bagiannya ini teman-teman kita disilangkan jadi yang satu reguler dan yang satu adalah ball nah seperti itu ya kita perkecil dulu oke karena logo jangan terlalu besar teman-teman kita bisa menggunakan warna merah nah disini untuk your logonya oke misalkan kita kasih frame aja diilustrasikan dengan bentuk lingkaran untuk logonya oke dekatkan teman-teman jangan terlalu besar untuk logonya iya seperti itu selanjutnya disini tinggal diisi untuk modelnya teman-teman oke sekarang kita masukkan beberapa informasi selanjutnya supaya lebih mudah teman-teman ya yang ini kita naikkan ke atas sebelum dimasukkan modelnya oke nah sebentar kita gunakan tanpa outline perkecil dulu nanti tinggal dimasukkan untuk ikonnya teman-teman nah di bagian sebelah kanan disini kita bisa memasukkan kontak untuk penjualan nah disini oke bisa dengan warna merah juga maksud saya merahnya itu fillnya nah yang ini bisa dengan warna putih sedangkan lingkarannya dengan warna merah ini oke kita perkecil dulu kalau sudah tinggal masukkan website teman-teman ya kita bisa ngambil disini aja untuk websitenya sebentar harusnya yang ini nah kita ambil aja warna putih warna merah maksud saya kalau website tulisannya kecil-kecil ya lower aja tentu dengan tanpa spasi kita tulis www. nah .com oke seperti itu kita kurangi simpan di bawah sebelah kiri jangan terlalu besar teman-teman dan tanpa menggunakan ball jadi reguler aja terus kita perbesar nah maksud saya perlebar untuk spasinya selanjutnya eh di bagian tekstur ya yang ini teman-teman kita naikkan ke atas dengan kontrol kurung-kurawa sip kanan nah jadi si teksturnya itu masuk ke dalam gambar disini nah ada kan walaupun tidak terlalu jelas kalau ingin lebih kontras nah ini tinggal ditambahkan aja nah seperti itu oke lanjut ini semuanya sudah teman-teman oke kita kunci dulu ini sepertinya harus di atas kita masukkan modelnya nah ini saya masih diambil di unplash.com kita kunci masukkan 5 saja nah ini kita rotasikan teman-teman silahkan disesuaikan disesuaikan untuk perbesarannya kita crop dulu biar mudah biar tidak terlalu melebar untuk area kerjanya nah seperti ini di bagian bawah kita kasih shadow teman-teman tapi yang bagian bayangannya bisa menggunakan ellipse aja disini nah bagian bayangannya kita kasih ellipse nah gradient ya kalau yang hotline nya tidak menggunakan gradient yang hitamnya saja dipilih pada bagian gradient tool radial teman-teman ditukarkan jadi warna hitamnya yang ada di bagian tengah gunakan ini gradient tool ya nah masuk ke bagian ini ada multiply nah jadi seperti ini teman-teman kita perlebar sedikit biar tidak terlalu fokus ya untuk gradient nya jangan lupa ini nya di persempit kalau terlalu tebal atau terlalu transparan teman-teman bisa digeser saja oke saya rasa cukup ya tinggal dinaikkan ke atas ini kontrol kurung kurawal kanan oke teman-teman silahkan disesuaikan ini bisa dikunci dan ini bisa disesuaikan jangan menggunakan gradient untuk memperlebar teman-teman tapi gunakan move tool aja oke seperti itu nah selanjutnya bagian yang ini juga bisa dikasih drop shadow teman-teman dengan efek ada stylize dan drop shadow kita preview nah disini kelihatan ya blur nya kita tambahkan lebih banyak dengan opposite yang lebih tipis nah jadi maksudnya supaya tidak terlalu kontras juga oke 0,5 mungkin bisa untuk opposite nya terlalu tipis kita kasih 50 boleh tekan ok jika dirasa sudah cukup nah sekarang tinggal di bagian bawah disini saya rasa terlalu polos ya jadi kita tambahkan sedikit aksen lingkaran teman-teman nah seperti ini ya gunakan eh disini ada rectangle tool dengan ellipse tool maksud saya kita tambahkan dulu warnanya disini oke itu satu nah untuk membuat warna gradient ya ini supaya sama gradient nya kita ambil warna merah di bagian belakang nah caranya ini kita copy dulu ya terus kita perkecil oke seperti itu kita pilih keduanya dan disimpan dengan object ada expand nah kita ubah menjadi fill oke kita ubah menjadi fill nah ini kita hilangkan dulu ctrl 3 nah yang ini kita curi dulu warnanya nah seperti itu kita eh kembalikan ya untuk objeknya ini yang tadi sebentar oke ini kita kunci dan belakangnya kita hilangkan nah ini kita hanya membutuhkan di bagian area tengah atau bagian luar dari frame itu tidak akan digunakan maka kita bisa menggunakan objek yang bagian bawah nah ini kita copy dulu teman-teman ctrl c ya lalu ctrl p nah ini kan ada dua nah yang ini si bagian dari clipping mesh nya harus kita ekstrak teman-teman nah disini atau release ya kalau di ilustrator liris kalau di koreal namanya di ekstrak nah disini kita kunci dulu drop shadow nya sama oke nah ini adalah objeknya teman-teman sebentar nah ini ya ini adalah objeknya yang ini kita seleksi aja lalu kita buang bagian luarnya nah ini seperti ini jadi dia hanya masuk ke bagian ini saja caranya sama kalau mau lebih mudah juga teman-teman bisa ditambahkan dulu untuk lingkarannya nah misalkan saya pilih lagi ya yang ini seperti ini misalkan oke jangan sampai terlalu menghalangi informasinya biar sekalian teman-teman nah seperti ini kita pilih ini juga sama maaf oke ada dua harus dihapus aja salah satu pilih nah seperti ini ya jadi tiga gunakan shape builder dan dibuang aja dengan ship di drag nah seperti itu teman-teman nah ini dibuang aja ini juga sama dibuang nah jadi si objeknya itu ada dan ini tinggal di buang aja nah lalu bagian yang ini kita bisa masukkan di mode multiply biar si konturnya itu atau warnanya tidak terlalu kontras nah seperti ini teman-teman oke oke nanti yang terakhir teman-teman bisa di masukkan untuk harga ataupun diskon atribut-atribut yang lainnya untuk melengkapi secara basic sudah kita buat terimakasih sudah menonton silahkan di download filenya di deskripsi salam belajar messiahnya jenang